Kerecuhan yang terekam video amatir ini terjadi saat ratusan ibu-ibu mengantri untuk membeli minyak goreng di salah satu toko di Kolaka. Dengan penuh emosi, ibu-ibu terlibat adem mulut dengan karyawan toko ketika mereka diminta untuk tertip saat mengantri. Karena situasi yang kurang kondusif, pihak toko sempat akan membatalkan penjualan minyak goreng, namun justru memicu kemarahan ibu-ibu. Kepala Dinas Perindah Kolaka Aci Rudin mengatakan, warga diimbau agar tetap tenang dan tidak panik terkait kelangkaan minyak goreng. Pasalnya PMDA telah bekerja sama dengan dua distributor untuk menggelar pasar murah. Sudah datangkan sekitar 9 ribu untuk masyarakat. Juga kemarin ada berapa yang menghubungi kami bagaimana caranya untuk mendapatkan barang foreka ini. Tadi ada penyampaian dari manajer bahwa untuk mendapatkan ini cukup dengan membawa KTP, kemudian disurvey lokasi. Kalau benar-benar mereka termasuk dalam foreka ini, itu akan dibantu dalam waktu 4 sampai 5 hari. Agar tidak menimbulkan keributan yang lebih parah, minyak goreng yang ada di toko tersebut dibawa ke disperindak untuk disalurkan pada saat pasar murah. Dekri Adriadi melaporkan dari Kolaka. Ribuan warga memadati pasar murah minyak goreng di halaman Disperindak, Sulawesi Tenggara, di Jalan Abdullah Silondai, Kejamaatan Mandunga, Kendari, selasa pagi. Banyaknya warga yang datang menyebabkan polisi kewalahan untuk mengatur saling dorong pun terjadi dan sejumlah ibu-ibu terjepit di pintu pembatas. Bahkan karena saling berdesakan sejumlah ibu-ibu pingsan karena mereka kelelahan mengantri lama. Di pasar murah ini Disperindak, Sulawesi Tenggara, menyiapkan 1.200 bungkus minyak goreng. Berisi 2 liter dengan harga 14.000 rupiah. Warga hanya diberi jatah 2 liter per orang dengan syarat membawa fotokopi kartu keluarga. Dengan adanya ini, kalau bisa tercukupi truktor masyarakat dalam seminggu ini, minimal dalam seminggu kondisi pasar untuk kondusif, sehingga saya bisa mengizinkan distributor untuk kembali menjual barangnya di pasar. Harganya berapa, Pak? Harga untuk saat ini yang kami jual itu 14.000, Pak. Memang, kan kita melaksanakan kebijakan pemerintah minyak goreng satu harga di harga head. Pak, selama 5 hari berapa stok yang disediakan? Berapa? Selama 5 hari stok keseluruhan disediakan? Selama 5 hari, setiap hari itu kami akan salurkan 300 dos. Ada yang 400, pada saat tanti PT Wilmar, tiap hari 400 dos. Tapi yang ini, masing-masing 300 dos. Pasar minyak goreng murah ini akan digelar 5 hari, namun dengan banyaknya warga di hari pertama, akan dievaluasi kembali apakah dilanjutkan atau dihentikan. Husni Mubarak melaporkan dari Kedari. Beginilah aktivitas sebagian warga di kelurahan wawah Kedari setiap hari, membuat minyak goreng sendiri dari buah kelapa. Cara membuatnya pun sangat mudah. Buah kelapa yang sudah tua diparut dan diperas hingga menjadi santan. Santan lalu dimasak selama 2 hingga 3 jam untuk menghasilkan beberapa botol minyak goreng. Membuat minyak goreng sendiri sudah lama dilakukan oleh warga, sehingga mereka kini tidak terpengaruh dengan kelangkaan minyak goreng. Untuk buah kelapanya sendiri, mereka membeli dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara. Kenapa terinspirasi gitu ya? Dalam kelangkaan minyak ini kami sebagai ibu rumah tangga kami juga terbatas. Terbatas gitu ya? Tapi memang bu, dengan kelangkaan ini menuliskan sekali ya untuk mendapatkan masalah. Menuliskan sekali bagi kami. Tapi dengan adanya pembuatannya gorengnya? Alhamdulillah kami bisa terukur raki, ke depannya bagaimana. Mungkin dengan pembuatan minyak ini kami bisa membuka lahan pekerjaan. Bu, untuk menghasilkan satu botol minyak itu kira-kira berapa butir kelapa ya? Tergantung besar-kecil selapanya. Kira-kira berapa bu? Ada lima atau lapan? Iya, minimal delapan. Delapan, dua, bisa mendapatkan satu botol gitu bu. Bu, untuk proses pembuatan minyak sendiri ini berapa jam memang bu bisa menghasilkan minyak itu? Kalau untuk pembuatan satu botol begini, makan waktu sekitar kurang bagi baru dua jam. Dua jam. Apa yang dilakukan oleh warga ini bisa menjadi contoh dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng saat ini. Minimal untuk pasokan dalam rumah tangga sendiri. Hardiodo melaporkan dari Kendari.